Badan Narkotika Nasional menggandeng piatai ini dan pori untuk memerangi kejahatan narkoba yang kian terorganisir di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, kesepakatan tembak di tempat dan tembak mati pun diberlakukan seiring keberadaan jaringan narkoba yang kini telah mempersenjatai diri dengan senjata api modern. Sejak dinyatakan sebagai darurat narkoba, upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan narkoba semakin tegas. Badan Narkotika Nasional sebagai institusi pemberantasan narkoba yang langsung dibawa presiden pun semakin keras dalam meringkus dan menindak pelaku peredaran narkoba di tanah air. BNN menggandeng TNI dan Polri untuk sepakat melakukan tindakan tegas tembak di tempat hingga tembak mati. Seiring keberadaan jaringan narkoba yang kini mulai melengkapi diri dengan persenjataan kelas pabrikan dan modern seperti AK-47, M16, dan pistol jenis revolver. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan narkoba siap melakukan perlawanan terhadap aparat yang akan membekuk mereka. Tembak di tempat itu dalam rangka penindakan secara tegas terhadap bandar jaringan narkotika sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak asal-asal tembak, tapi tindakan tegas yang kita lakukan karena sekarang perkembangan jaringan narkotika sudah memperkuat dengan persenjataan. Tiga kes terakhir mereka dilengkapi dengan senjata otomatis yaitu jenis AK-47, M16, dan pistol termasuk revolver jenisnya. Kejahatan narkoba sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan bangsa dan negara, tak ubahnya perang candu yang dilakukan zaman dulu. Jaringan di Malaysia dan Tiongkok merupakan kelompok besar yang mengincar Indonesia. Tak heran jika masuknya narkoba di Indonesia kini dengan beragam cara, baik lewat angkutan transportasi hingga paket pos yang dikirimkan melalui kota atau daerah kecil. Damar Shinuko, Semarang.